Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Bapak bertemu lagi dengan kalian Di mata pelajaran PJOKA Untuk kelas 7 Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan Materi untuk semester awal kelas 7 Yang berupa pencah silat Tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan Tentang pengertian Sejarah dan gerak dasar Dari pencah silat Mari kita awali kegiatan pembelajaran Kali ini dengan bersama-sama Mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Tentang pengertian pencah silat Di mana kita ketahui Pencah silat ini merupakan adalah Olahraga peladiri yang berasal Dari Indonesia Pencah silat asalnya dari dua kata Pencah dan silat Pengertian pencah ialah gerak dasar Beladiri dan terikat dengan peraturan Sementara silat ialah gerak beladiri Sempurna bersumber dari kerohanian Pada perkembangannya Pengertian pencah silat Lebih mengutamakan unsur seni Pada penampilan keindahan gerakan Sementara silat ialah Indi dari ajaran beladiri Pada pertarungan Pengurus besar Ipsi Mengertikan pencah silat menjadi Pencah silat adalah Hasil budaya manusia di Indonesia Untuk membela Lalu mempertahankan eksitansi Atau kemendiriannya Serta integritas Atau manunggal Untuk lingkuan hidup Sekitarnya guna mencapai Keselarasan hidup Dalam meningkatkan iman Dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sedangkan pengertian pencah silat Menurut kamu sebahasa Indonesia adalah Sebagai permainan Atau keahlian Mempertahankan diri Dengan keahlian menangkis Menyerang Serta membela diri Menggunakan Ataupun tanpa senjata Itulah pengertian Dari pencah silat Untuk Yang B Adalah asal-usul Dari permainan pencah silat Itu sendiri Pada masa kemertekaan Republik Indonesia Periode ini merupakan Perintisan didirikannya Organisasi pencah silat Dengan tujuan Untuk menampung Perguruan-perguruan Pencah silat Yang ada di Indonesia Mulai dari Sabang Sampai Marokke Pada tanggal 18 Mei Tahun 1948 Di Surakarta Atau Solo Ada beberapa pendekar Berkumpul Lalu membuat organisasi Bernama ikatan pencah silat Seluruh Indonesia Yang disingkat adalah IPSC Atau IPSSI Yang menjadi ketua umum Pertama dari organisasi IPSSI Ialah Mr. Wongso Negoro Lalu namanya diubah menjadi IPSI Ikatan pencah silat Indonesia Jadi Indi olahraga Pencah silat di Indonesia Yang sampai sekarang Namanya adalah IPSI IPSI Ikatan pencah silat Indonesia Dengan tujuan untuk Menggalang lagi Semangat juang Rakyat Indonesia Pada pembangunan Tujuan dari IPSI Lainnya Ialah Untuk bisa Mempuk persaudaraan Serta kesatuan Bangsa Indonesia Agar tidak Gampang Dipecah belah Sekarang IPSI Tercatat menjadi Organisasi Silat nasional Waling tua Di dunia Di Indi olahraga Pencah silat di Indonesia Namanya IPSI Untuk Indi olahraga Internasionalnya Belum Ada ya Karena ini belum Terkenal Di seluruh Dunia Sehingga Belum ada Indi organisasi Internasionalnya Khususnya Seluruh dunia Tetapi untuk Indi organisasi Sesekitar Atau di Asia Sudah ada Karena permainan Pencah silat ini Belum sampai Ke Olimpiade Belum dilembangkan Di Olimpiade Tetapi untuk Sea Game Atau Asian Game Sudah ada Tanggal 11 Maret Tahun 1980 Persilat Atau Persatuan Pencah silat Antarbangsa Dirikan oleh Prakar Saiddi M. Nata Praia Dari Indonesia Di masa itu Menjabat menjadi Ketua IPSI Dan Macar tersebut Telah dihadiri Berbagai Perwakilan negara Di antaranya Negara Malaysia Singapura Maupun Brunei Darussalam Dan Indonesia Jadi ada Empat perwakilan Indonesia Malaysia Singapura Dan Brunei Darussalam Telah ditetapkan Sebagai pendiri Persilat Persilat tadi Adalah Persatuan Pencah silat Antar Bangsa Itulah Disingkat Persilat Organisasi silat Di antaranya IPSI Itu berasal dari Indonesia Ikatan Pencah silat Indonesia Di Indonesia Untuk Pesaka Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Di Malaysia Persis Persekutuan Silat Singapura Di Singapura Dan Persip Persekutuan Silat Brunei Darussalam Di Brunei Darussalam Perkuran Silat Berkembang Di negara Amerika Serikat Serta Eropa Sekarang Silat Sudah Resmi Masuk Menjadi Cabang Orang Kabat Pada Pertandingan Internasional Terutama Dalam Pertandingan Sea Game Dan Asian Game Kemarin Sudah Ya Tapi Untuk Polimpiade Belum Unsur Unsur Pencah silat Berikut ini Terdapat Beberapa Unsur Unsur Dari Permainan Pencah silat Pencah silat Itu mempunyai Unsur Lima Yang Pertama Unsur Olahraga Yang Kedua Kesenian Tiga Beladiri Yang Keempat Pendidikan Mental Kerhanian Dan Kelima Persaudaraan Menuju Persatuan Untuk C Aktivitas Pembelajaran Gerak Spesifik Dalam Pencah silat Satu Aktivitas Pelah Pembentukan Sikap Pencah silat Gerak Dasar Pencah silat Adalah Suatu Gerak Terencana Terarah Terkoordinasi Dan Terkendali Yang Mempunyai Empat Aspek Sebagai Satu Kesatuan Yaitu Aspek Mental Spiritual Yaitu Seorang Atlet Merujuk Yaitu Mempunyai Aspek Spiritual Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa Mereka Dicitakan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Untuk Mengabdi Kepadanya Dan Memilah Kebaikan Dan Selalu Taat Dan Berbuat Baik Kepada Siapapun Tanpa Terkecuali Sedangkan Untuk Aspek Biladiri Pencak Silat Ini Mengandung Usur Adalah Pembelaan Diri Terhadap Dirinya Ketika Ia Teraniaya Atau Menolong Orang Yang Teraniaya Tidak Boleh Untuk Mencari Musuh Dalam Pencak Silat Itu Dalam Dalam Tidak Ada Untuk Mencari Musuh Atau Membangga Tentang Keahlian Dari Pencak Silat Sedangkan Aspek Olahraga Ini Biasanya Untuk Dunia Pendidikan Pencak Silat Ini Sebagai Aspek Olahraga Yaitu Menjaga Diri Melindungi Diri Atau Menyehatkan Badan Agar Badan Ini Menjadi Sehat Dan Keempat Adalah Aspek Seni Budaya Yaitu Adalah Mempertahankan Atau Mem Mengenalkan Budaya Pencak Silat Ini Adalah Sebagai Budaya Warisan Nenek Muyang Kita Yang Berasal Dari Indonesia Itulah Aspek Dari Seni Budaya Untuk Satu Aktifitas Pembelajaran Sikap Berdiri Yang Termasuk Sikap Berdiri Dalam Pencak Silat Ini Seperti Gambar Di Bawah Ini Nomor Satu Ini Aspek Sedia Seti Permulaan Diawali Dengan Sedia Termasuk Selain Bersedia Itu Berdoa Aspek Dari Belah Diri Yang Kedua Kuda Kuda Samping Baik Itu Samping Kanan Maupun Samping Kiri Yang Ketiga Kuda Kuda Depan Kuda 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 Dan Keempat Kuda Kuda Silang Dan Kelima Kuda Kuda Belakang Gambar Tersebut Merupakan Aktivitas Pembelajaran Sikap Berdiri Untuk Yang B Aktivitas Pembelajaran Sikap Jongkok Duduk Dan Berbaring Perhatikan Pada Gambar Nomor Satu Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Merupakan Kuda 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 Termasuk Sikap Jongkok Dari Pencak Silat Untuk Nomor Tiga Itu Sikap Duduk Duduk Bersila Dan Ke Gambar Nomor Empat Sikap Berbaring Itu Aktivitas Pembelajaran Sikap Jongkok Duduk Dan Berbaring Untuk Lebih Lengkapnya Pahami Gambar Pada Video Gambarnya Seperti Itu Untuk C Aktivitas Pembelajaran Sikap Pasang Sikap Pasang Ini Sikap Ketika Kamu Mengingin Mulai Suatu Pertandingan Atau Mau Memulai Suatu Aktivitas Dari Pencak Silat Sikap Pasang Ini Sikap Pasang Itu Juga Bisa Disebutkan Dalam Kelompok Dari Sikap Berdiri Lihat Pada Gambar Tersebut Ada Sikap Pasang Atas Sikap Pasang Tengah Dan Sikap Pasang Bawah Nomor Satu Nomor Dua Ini Termasuk Sikap Pasang Atas Kemudian Yang Nomor Satu Yang Nomor Tengah Ini Nomor Satu Dan Nomor Tua Pasang Tengah Dan Gambar Nomor Satu Nomor Tua Yang Terakhir Ini Pasang Bawah Perhatikan Bentuk Kaki Dan Tangannya Dimana Pas Pasing Atas Dan Pasing Tengah Serta Bawah Itu Berbeda Tengah 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 Pembelajar Mengenai Pengertian Sejarah Dan Negara Sebismik Dari Pencasilan Semoga Apa Yang Bapak Samaikan Bermanfaat Untuk Kalian Salam Olahraga Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh